Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya amin di video kali ini saya share tentang penyebab gagal progres di outdoor teman-teman ini ikan yang kemarin dan ini baru beberapa hari dan alhamdulillah si ikannya itu udah beradaptasi eh kaget si ikannya itu udah beradaptasi dengan baik seperti yang teman-teman lihat dari mulai warna dan apa ya keaktifan si ikan disini sebelum saya lanjut pembahasannya saya minta sama teman-teman itu ditonton sampai habis dan bantu like nya juga ada beberapa hal sebenarnya yang menyebabkan si ikan itu di progres di outdoor itu tidak berhasil jadi si cabung itu tidak keluar tapi ses malah tambah besar kayak gitu nah apa aja untuk penyebabnya kita langsung bahas satu-satu mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya buat para pemula karena saya juga sama pemula jadi kita disini itu sama-sama belajar oke nah untuk yang pertama itu gagal beradaptasi teman-teman jadi si ikan itu ketika di progres itu dia tidak beradaptasi dengan baik jadi dia itu kuncup yang pertama itu kuncup terus dia itu stress tapi masih mending kalau misalkan stressnya itu dia mau makan ini yang ditakutkannya itu dia gak mau makan yang akhirnya si ikan itu malah jadi semakin kurus mungkin bisa kemungkinannya itu bisa jadi mati dan untuk yang gagal eh yang gagal beradaptasinya itu selain si ikan gak mau makan itu nanti stress itu berkepanjangan jadi ketika teman-teman pindah ke tank si ikan itu malah tetap seperti itu kayak gitu namun untuk hal yang itu kembali lagi ke si ikan karena mungkin karakternya itu berbeda gitu yang dimaksudkan berbeda itu mungkin cukup lama buat beradaptasinya atau bisa cepat tapi kalau saran dari saya itu kalau misalkan si ikan itu memang selama satu minggu atau dua minggu itu susah beradaptasi atau masih belum beradaptasi cobalah pindahin ke tank gitu mending di tank aja jangan dipaksain di outdoor karena nantinya itu gak bakalan berhasil gitu untuk kecabung itu gak bakalan keluar walaupun dengan pakan yang bagus karena si ikan itu tidak nyaman tidak beradaptasi dengan baik yang akhirnya malah jadi size-nya aja yang besar karena kan ada si ikan itu yang stress yang kuncu mager gitu mojok tapi dia makan makannya itu ketika dikasih pakan dia gak makan tapi ketika kita tinggalin dia makan nah itu size bakalan tetap besar tapi untuk perkembangan cabung atau yang lainnya itu dia gak bakalan se ini ya apa namanya tuh dia benar-benar aktif teman-teman dan seperti yang teman-teman lihat ini saya pakai jaring kawat jaring karena takut lompat juga karena kan ini terbuka banget kalau udah loncat wassalam kayaknya kalau ke darat mungkin mati kalau kesini mungkin ikan yang lain bakalan habis dimakan nah oke untuk yang selanjutnya itu ketika teman-teman progress di outdoor itu entah itu di tank maupun di pakai galon itu teman-teman terlalu outdoor ya sebenarnya sih kalau outdoor juga gak apa-apa tapi harus ada batasan ketika sesinar matahari itu mengenai isi ikan karena kalau terlalu lama itu biasanya si airnya jadi hangat ikannya malah jadi lemes kayak gitu nah untuk penanganan penanganannya sendiri itu teman-teman bisa coba kalau misalkan di tank itu ditaruhnya itu di bawahnya kalau misalkan yang itu jangan langsung ke tembok bisa dikasih dus atau straw pom bawahnya jadi dia itu gak terlalu nantinya panas atau untuk penutupnya sendiri itu teman-teman bisa pakai yang bukan kaca untuk tutupnya sendiri itu bisa dus atau pokoknya yang bisa menghalangi sinar matahari itu pul menyinari si ikan kayak gitu enaknya sih yang semi outdoor ya terbuka tapi ketika kena matahari itu hanya beberapa ini beberapa jam saja atau selama beberapa menit gitu tapi tetap sinar matahari itu dapat ketika sinarnya gak langsung ke si ikannya kayak gitu nah untuk yang selanjutnya penyebab gagal itu apa ya saya rasa sih yang pertama itu lebih banyak dialami ya jadi si ikan itu tidak beradaptasi dengan baik tapi teman-teman memaksakan tetap diprogress di outdoor jadi langkah pertama itu si ikan itu cobalah dia itu beradaptasi atau bikin beradaptasi dengan baik ketika diprogress karena yang saya alami sendiri ketika saya progres di outdoor itu yang di galon ya pernah itu cuman saya gak sengaja jadi karena memang tank waktu itu belum ada jadi saya taruh di galon dan taruh di outdoor nah yang susahnya itu ketika ditaruh di galon si ikan itu susah beradaptasi jadi dia itu cuman menguncup dan makan makan tapi ketika dilihatin dia gak mau kayak gitu jadi setelah kita pergi dia baru mau makan nah itulah yang menyebabkan si ikan itu tidak dengan baik ya jadi intinya ketika si ikan itu di outdoor ditaruhnya tidak beradaptasi itu yang menyebabkan si cabung atau warna ya pertumbuhannya itu tidak maksimal hanya pertumbuhan ke badan saja jadi yang namanya lagi stress itu produksi makanan itu tidak baik gitu dan tidak tercerna secara baik kayak gitu nah jadi ini juga nih kemarin saya sempat khawatir juga takutnya dia tidak beradaptasi dengan baik tapi karena ini ikan lama lumayan saya kira itu lama jadi saya tahu karakter si ikan itu seperti apa dan alhamdulillah cuma satu hari dia mager dia butuh waktu untuk beradaptasi dengan lingkungannya yang baru apalagi ini kan istilahnya kolam tembok ya gitu jadi tidak di tank atau di galon seperti itu ya itulah teman-teman yang menyebabkan si ikan itu atau gagal progresnya itu gagal beradaptasi yang saya itu sangat pokok banget jadi si ikan itu tidak mau beradaptasi yang intinya kuncup mager stress kayak gitu jadi dia itu protein yang dia serap itu tidak maksimal kayak gitu nah untuk solusinya sendiri yang tadi saya bilang itu kalau memang dia tidak beradaptasi sudah lama itu diangkat dikembalikan ke tempat semulanya ke tank semulanya dia bakalan biasanya dia bakalan beradaptasi lagi dengan baik kayak gitu jadi jangan dipaksakan dulu ketika si ikan itu memang gak mau atau belum atau butuh lama beradaptasi dengan si tempatnya itu atau lingkungannya itu coba kita ajak main lompat terus ngigit juga tuh ngigit balik lagi tuh teman-teman lihat kan tuh ngigitnya gak sakit sih tuh aduh kelamaan kayaknya sakit kalau pasti ini kita ajak main aja nih jadi sebelum diajak interaksi atau sebelum dikasih makan sorry kita ajak interaksi dulu jadi biar dia itu ketika dia plaring atau dia ngigit terus dikasih makan dia jadi terbiasa jadi istinya kayak apresiasi ketika si ikan itu bertingkah atau melakukan hal-hal memang yang kita inginkan lalu dikasih makan jadi itu sebuah apresiasi dan si ikan itu bakal nurut biasanya tapi gak tau juga sih saya ini pertama kali dimainin untuk di kolam sebenarnya saya agak takut takutnya bukan apa-apa tapi takut dia lompat ke darat oke saya rasa cukup sampai disini untuk video kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman khususnya para pemula dan mudah-mudahan teman-teman yang lagi progres itu bisa berhasil dan saya bantu like-nya juga mohon bantu like-nya juga dan tonton sampai habis dan bye-bye assalamualaikum